ya ini harapan kita saja semoga besok bisa normal jalannya kalau sudah tumbuh mulai dewasa ya berharapnya akan seperti itu sedikit memaksa tadi untuk memasukkan ke lubangnya tapi ini kan juga demi kebaikan si burung Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillah kawan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat sukses selalu panjang umur yang berkah amin kawan ya pada kesempatan kali ini oke kawan ini saya ada PR ini kawan ya jadi kita akan mereposisi tulang ya jadi anakan yang kakinya ngangkang ngangkang atau apa ya melengse lah atau tidak normal nah itu kita akan coba reposisi tulangnya biar tidak apa besok besarnya biar tidak ya itu tadi ngangkang atau mungkin pencang atau tidak normal nah ini saya hanya pakai ini kardus ya kawan jadi kardus yang kita potong dan ini ada plasternya ya atau temen-temen bisa pakai apa aja yang agak lunak intinya yang tidak melukai kaki lah tidak tajam nah ini saya pakai kardus saja kita potong ya seperlunya atau bisa juga pakai plaster atau pakai apa itu yes pokoknya bahan apa saja lah kertas satu dan lain sebagainya yang intinya kita bentuk seperti ini ya seperti pasung ya pasung kaki jadi lubangnya kita lubangi seukuran kakinya burung ya ini yang anak N yang ingin kita reposisi tulangnya itu karena dia juga eh silver ya kawan tapi dia punya terah putih ya intukannya silver dan putih lure ini anak pertama juga ya jadi anak pertama ringnya M30 dia punya darah putih lure nah yang dulu-dulu ini pecah-pecah kering akhirnya ini Alhamdulillah jadi lepas untuk pertama kali pertama kalinya ya ini lahir di 1 Januari kemarin tahun baru ya oke kita eksekusi ya jadi kita ambil dulu burungnya ini anaknya usianya kurang lebih satu mingguan kawan nah cuman terlihat ada indikasi kakinya itu nangkang ya nah seperti ini nah ini kakinya nangkang nah ya jadi yang kanan ini ketika saya mau masang ring tadi itu terlihat nah kakinya nangkang ya jadi melebar nah ini kalau tidak kita kondisikan nanti bisa besarnya dia akan ya jalannya tidak normal atau pincang nah ini solusinya kita usahakan kita pasung ya ya kurang lebih nanti dilihat saja 5 atau 1 minggu 5 hari atau 1 mingguan nanti kita lihat apakah sudah normal nah cara seperti ini baru saya praktekkan kawan baru mau saya praktekkan di burung ini nah mungkin saja besok kalau sudah berhasil akan saya kabari lagi teman-teman cuman dari saya lihat di teman-teman peternak lainnya itu model cara seperti ini kawan ya jadi dipasung ke 2 kgnya biar bisa rapat lah oke kita pasang yang kayak seperti kita masang ring aja ya jadi lubangnya itu diperkirakan yang penting bisa masuk untuk kaki-kakinya jadi besarnya lubang sesuaikan aja seperti diameter ring burung perbutut oke hasilnya seperti ini ya kawan ya jadi kita pasang kakinya ini nah kakinya kita pasang kita masukkan di kardus tadi yang sudah kita potong nah ini kalau kondisi seperti ini semoga saja besok jadi normal ya intinya kita pakai bahan yang mudah kita nantinya kita potong atau kita ambil jadi ketika kita melapasnya juga gampang oke teman-teman mungkin teman-teman ada yang mengalami kejadian seperti ini di kandang ternak teman-teman jadi mungkin bisa pakai solusi seperti ini ya ini harapan kita saja semoga besok bisa normal jalannya kalau sudah tumbuh mulai dewasa ya berharapnya misalkan seperti itu sedikit memaksa tadi untuk memasukkan ke lubangnya tapi juga demi kebaikan si burung ya oke kawan terima kasih semoga bermanfaat mengikut ini insyaallah patut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh